Kita beralih informasi selanjutnya. Saudara ratusan seniman menampilkan kesenian musik etnik tradisional Aceh Rapai Uroh yang digelar oleh Dewan Kesenian Aceh DKA Kota Loksmawe di lapangan Hirak, Kota Loksmawe. Penampilan tersebut merupakan upaya untuk melestarikan kesenian tradisional Aceh yang kini mulai terlupakan. Ini dia kesenian tradisional Aceh yang mulai lekang oleh zaman, yaitu Rapai Uroh atau sebutan lainnya alat musik tabu tradisional yang biasa dimainkan oleh satu kelompok terdiri dari 15 orang penabuh rapai. Kali ini kesenian tersebut dimainkan lebih dari 400 orang seniman penabuh Rapai Uroh di lapangan Hirak, Kota Loksmawe. Alat musik etnik tersebut dimainkan mulai dari kaum remaja, pemuda hingga orang tua. Penampilan ini merupakan upaya untuk melestarikan seni budaya, sekaligus mempopularkan kembali kesenian musik etnik tradisional Aceh yang mulai terlupakan. Rapai merupakan alat musik perkusi tradisional Aceh turun-tumurun dari para leluhur yang dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan. Penabuh rapai tersebut berperan mengatur tempo, ritmik, tingkahan, gemerincing, serta mengubah suasana menjadi hidup dan meriah. Selain itu, dalam penampilan Rapai Uroh tersebut juga diiringi dengan atraksi debus atau ilmu kebal, sehingga memukau ribuan masyarakat yang menyaksikan kesenian tersebut. Selain untuk memajukan kesenian Aceh, Rapai Uroh juga akan dijadikan sebagai ikon seni budaya Kota Loksmawe, sekaligus mempromosikan kesenian ini di sektor pariwisata mulai di tingkat nasional hingga ke kancah internasional. Rapai lain, ada yang Rapai Dike, kemudian orang itu memainkan dengan zikir. Ada juga Rapai Gantung yang sering kita tonton, yang sebahagian timur Aceh Utara. Bedanya Rapai Uroh? Rapai Uroh kita yang di Loksmawe dari dulu semenjak sekarang dilestarikan Rapai Uroh lebih kurang dengan tunangnya, tapi kita lebih kerennya dengan Uroh. Kedepannya, pemerintah akan menampilkan kembali kesenian Rapai Uroh tersebut dengan melibatkan hingga ribuan seniman penabur Rapai guna mencatat rekor muri sebagai kesenian musik etnik tradisional Aceh yang unik, menarik dan tentunya berbeda dengan lainnya.